Laki-laki dan perempuan yang diduga pasangan suami istri nekat melakukan pencurian di Hotel Bintang Timur. Pelaku berpura-pura memesan kamar untuk menginap lalu mengambil handphone milik resepsionis. Namun aksi pelaku terekam kamera pemantau. Beginilah aksi pencurian satu unit handphone yang terekam kamera pemantau atau CCTV di Hotel Bintang Timur Pasar, Kota Jambi. Seorang perempuan berpura-pura hendak memesan kamar kota. Dua orang resepsionis hotel yang berjaga tidak merasa curiga dan mengantarkan perempuan tersebut sembari meninggalkan handphone miliknya. Di saat resepsionis legah, muncul seorang laki-laki yang diduga suami pelaku. Laki-laki tersebut mengambil handphone resepsionis dan langsung melarikan diri. Haris, salah seorang korban, mengatakan pelaku sempat berupaya menjual handphone curian di salah satu forum jual-beli di media sosial. Handphone tersebut akhirnya berhasil ditemukan. Untuk kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Pasar, Kota Jambi. Kenapa kan handphone hilang nih? Sudah itu dibeli di forum sama si orang lain kan? Dia posting lagi, mau jual lagi bang. Hah? Mau jual lagi. Oh dia orang itu beli di forum? Di forum, habis itu diposting lagi di Facebook kan? Nah, habis itu kawan Dhani tahu penunjuan ada yang minta. Apanya itu. Apa namanya itu? Kata Sandinya. Oh, berarti yang penting masih kata Sandi? Iya, disitu dia kekomunikasi yang ketuan HP itu ketemu lah orang gak. Oh, ketemu. Oh, ketemu. Itu janjian sama orangnya kapan lho? Malam apa? Malamnya hilang. Siangnya baru, malamnya lagi baru janjian lho. Itu diposting sama dia di forum itu dijual berapa bang? Jual 750. 750 ya. HP apa? Ekon 6S bang. 6S ya? Waktu kejadiannya itu kita lagi dimana? Kalau kami udah di aslam, udah istirahat. Istirahat di kamar ya? Berarti dia ini suami istri? Istrinya pergi ke kamar, ngecek kamar. Baru suaminya itu masuk-masuk. Masuk gini ya? Iya. Berarti kayak modus gitu ya jatuhnya? Untuk perkara ini sudah kita laporkan sih, sudah? Sudah, kemarin langsung ke posek pasar. Posek pasar ya.